Intro Buya Yahya menjawab Syukuran kathiran Buya atas jawabannya Baik Buya pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya hamba Allah ingin bertanya Sekarang ini ada kaya undian Buya Jadi beli produk jutaan Tapi dijual cuma dengan harga 100 rupiah saja Tapi syaratnya bayarnya itu harus pakai aplikasi yang namanya Gopay Nah bayarnya sekarang pakai Gopay Nanti pengumumannya tanggal 5 Juli atau tanggal yang telah ditentukan Kalau misalnya tidak menang Uang 100 rupiah tadi dibalikin ke kita Apakah ini boleh Buya? Apakah termasuk judi atau bukan Buya? Terima kasih atas jawabannya Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang perlu kami kasih rambu-rambu Pertama adalah Barang apa yang dijual belikan itu Barang halal atau haram Ini harus saya jelaskan dulu Sebelum saya menjelaskan tentang hukumnya Yang kedua ya Tadi aplikasi apa tadi? Saya tidak mengerti aplikasi ini adalah aplikasi yang dikemasyari atau tidak Jangan sampai saya mengatakan Boleh di sini Boleh hukum di sini Seolah saya membolehkan ini semuanya Saya jelaskan Apa sih yang dijual barangnya? Terupuk? Bisa goreng? Saya tidak tahu ini ya Asalkan ini produknya halal satu Kemudian aplikasi ini benar Karena aplikasi yang penuh dengan keribaan Saya tidak tahu ini Pokoknya saya terpas Anggap saja Aplikasinya adalah aplikasi yang syari Barangnya yang dijual adalah benar Lalu ada orang yang ingin menjual dengan cara Misalnya Barang ini murah Anda membeli 100 juta 100 ribu Nanti Anda mendapatkannya Diundi nanti Diundi Maka jika demikian Anggap saja produk halal Aplikasi yang benar Anda patah sini dulu Sebab ini Saya amanat nanti Kalau saya membenarkan di bawah ini Nanti aplikasi jadi ikut benar Produknya jadi ikut benar Jadi saya salah nanti Produk yang benar Aplikasi yang benar Baru sekarang penjelasannya Jika kisahnya seperti itu Saya membeli dengan harga 100 ribu rupiah Lalu nanti diundi Kemudian nanti setelah itu Diundi Kalau dapat Saya akan dapatkannya Kalau tidak Uang yang dikembalikan Maka kalau uang dikembalikan Bukan judi sama sekali Itu seperti Dari pihak perusahaan Ingin berikan hadiah Cuma caranya bingung bagaimana Yang menjadi judi adalah Uang hilang Kelihatan cuma 100 ribu Kalau satu warga negara Indonesia Berapa triliun Nanti kan begitu Yang judi Kalau uangnya tidak kembali Kalau uangnya kembali Uangnya kembali Tapi hati-hati Kembali benar atau tidak Jangan-jangan ini Ini lagi saya rakas rambu-rambu Tempo yang berapa Tiga bulan Dua bulan Ini lumayan Orang berbondang-bondang Tataannya apa Ilang belas Tidak ada hadiah Kapok kau Bisnis kok tidak jelas Sebenarnya ini Nah ini Jangan dengan rentengin Kan cuma 100 ribu Ya anda 100 ribu Satu bulan Berapa puluh ribu Berapa ribu Semua bulan Digerakkan oleh kiainya Ya nanti lumayan nih Dapat undian Nanti kan duit balik lagi Ya Tak tahu santri Berapa 5 ribu Santri Ikut semuanya 100 Kali 5 ribu Kali 100 ribu Berapa Saya tidak bisa menghitung Setelah itu Ini hanya santri Setelah itu Tataannya Belas hilang Ayo mau kemana Kalau ingin jual beli Yang benar Kalau menjambah hadiah Hadiah yang benar Maka dari sisi ini Jangan sampai tertipu Kalau bentuk dohernya Sah-sah saja Karena dia adalah Bukan Ini membeli Sesuatu yang akan diundi Tadi kembalikan Duitnya dikembalikan Tidak akan jadi duit Karena duit dikembalikan Cuma gambarannya Yang gamblang Jelas Tapi kalau itu Bisa saja Tipuan Sekarang Jual beras murah saja Waktu itu ada yang bohong kok Jual belas murah Semaruh harga Satu kampung Hari pertama ada Hari kedua Semakin banyak yang beli beras Duit masuk Datang lagi hari kedua Hari ketiga Lebih banyak lagi Sampai miliaran Tak tanya apa Ilang Ayo Sudah untung Bertinggangan Dari harga separuh Separuh Masih lumayan untung Berki Hati-hati dengan program Semacam itu Artinya Kita tidak mengatakan Mereka pembohong Tidak Tapi waspada itu harus Waspada harus Jaminan keamanan Siapa yang menjamin 200 ribu Itu hilang Dan anda jangan menatakan Kan cuma 100 ribu Bagi saya 100 kali Jangan sampai kita Dibohongi oleh program Program-program Yang tidak jelas Terus siapa yang punya itu Yang bakal beri hadiah kepada anda Itu siapa Kok baik banget itu Program apa itu Kalau program bisnis Dia harus ada perhitungan bisnis Masa Duit barang jutaan Dibeli 100 ribu Ada apa ini Kecuali dia tahu Oh Dia adalah Pak menteri siapa Yang dia ingin berbuat baik Atau orang kaya mana Ingin bagi-bagi Boleh Tapi anda tidak jelas Siapa orangnya Maksudnya Tidak usah gampang Latah ikut-ikutan Yang demikian itu Tidak ingat Kami tidak menunduh Dia jahat Kita menunduh aplikasi Tidak benar Tapi kita waspada Siapa dia Mau hasil hadiah Kepada anda ini Kok tidak kenal anda Duit 100 ribu Dapat nilai 50 juta Ini apa ini Kok baik benar orang itu Tujuannya apa Bisnis Bisnis gak mungkin begitu Itu harus dalam rangka Memberi santunan Bukan bisnis Kok bisnis 100 ribu Nilai 50 juta Ini hitungan mana Bisnis mana Hanya urusan dengan Allah saja Dapat kita bayar 100 ribu Kita dapat Itu dengan Allah Dengan orang gak laku Ayo Coba berpikir Berpikir Ini benar gak begitu tuh 100 ribu Dapat 50 juta Nah ini Berpikir Tapi jangan Mendustakan orang Maksudnya kita semua Harus wasbada Alangkah banyaknya Kejadian berapa tahun Yang lalu lihat Penanaman modal Setiap bulan Dapat begini Hilang Berapa banyak Sampai sekarang Belum berhenti Orangnya nangis Nangis Sering kalau ketemu Duit saya Habis ludus Gara-gara ini Dibohongin sama orang Ini biasanya orang yang latah Latah itu berangkat Daripada tamak Pengen cepat kaya Nah itulah Karena tamak Nyungsup dia Jualan teh Akan tapi menjadi warung teh Menjadi resto teh Menjadi perusahaan teh Nah iya Jual betting Satu-satu Tuso Tapi jadi boss betting Jualan Yang benar Jual beli InsyaAllah akan berkah Bersama jerih payahmu Itulah nanti akan Ada pahala juga Itu loh Maksud kami Kami mengajari wasbada saja Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya